Jumlah KRI TNI AL yang dimodernisasi, ingin ditambah lagi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Diketahui, saat ini terdapat 41 unit kapal perang sedang menjalani modernisasi di PT. PAL. Prabowo mengatakan, dari 41 kapal perang ini, mungkin bisa bertambah menjadi 43 hingga 44 KRI. Prabowo meminta, kapal TNI Angkatan Laut yang tidak operasional karena rusak agar segera naik dop atau menjalani perbaikan. Prabowo ingin meningkatkan jumlah kesiapan kapal perang TNI AL. Keinginan tersebut diutarakan Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat Eselon I dan II di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2020. Prabowo meminta kepada jajarannya untuk mempercepat proses penambahan jumlah KRI yang akan dimodernisasi. Hal itu agar kapal TNI AL siap tempur demi menjaga pertahanan negara. Prabowo memerintahkan agar jajaran Kemahan Approach Mabes AL, dan tidak ada penghambatan birokratis. Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan, kesejahteraan prajurit dan pembangunan sarana-prasarana harus diimbangi dengan modernisasi alutsista. Menurut catatan, TNI AL saat ini memiliki kurang lebih 167 kapal perang. Jumlah tersebut terdiri dari 51 KRI sebagai kekuatan pemukul, 53 KRI sebagai kekuatan patroli, dan 63 KRI sebagai kekuatan pendukung. Yudo Margono yang pada awal Desember 2022 masih sebagai kasal menyebut, permajaan KRI ini akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Kapal-kapal yang berumur tua di refurbishment, artinya di repowering, ganti mesinnya, ganti badan kapalnya, ganti sewakonya. Nantinya seperti proyek midlife modernization, sehingga mereka akan kembali sesuai fungsi asasinya, ini tentunya untuk memperkuat itu. Yudo mengungkapkan, KRI yang akan menjalani permajaan, di antaranya KRI kelas Parsim, Frost, dan Fast Patrol Bolt yang rata-rata berusia di atas 30 tahun. Selain itu, KRI Teluk Amboina yang sudah berusia 40 tahun. Terima kasih telah menonton!